Hai teman-teman, kali ini kita akan membuat bubur mutiara kuah santan Ini bubur jadul yang sangat enak ya teman-teman Rasanya gurih, manis, pasti semua pada suka Bagaimana caranya? Mari kita simak cara pembuatannya sampai dengan selesai Pertama-tama kita akan didihkan air Nah, air yang kita didihkan ini 1000 ml atau 1 liter ya teman-teman Jika airnya sudah mendidih, boleh kita masukkan sagu mutiaranya Sagu mutiara ini kita gunakan 100 gram atau 1 kemasan ya Nah, ini sambil kita aduk sesekali saja ya teman-teman Nah, untuk merebus sagu ini kita gunakan api sedang saja ya teman-teman Ini sudah mulai bening ya untuk sagu mutiaranya Tapi ini masih belum matang teman-teman Jadi tipsnya, kita matikan api kompornya jika sudah 10 menit dan airnya seperti ini Ini kita tutup dan diamkan kurang lebih selama 25 menit ya Setelah 25 menit, nah ini sagu mutiaranya masih ada putih-putihnya Tapi sedikit ya teman-teman Ini tidak masalah, ini kita akan masak lagi Oke, kita tambahkan lagi nanti air ya Kurang lebih kita tambahkan air 200 ml ya teman-teman Oke, masukkan saja airnya 200 ml Selanjutnya kita tambahkan gula Gulanya ini 100 gram Lalu kita tambahkan garam Nah, garamnya ini setengah sendok teh saja ya teman-teman Kita aduk-aduk dan kita masak Kurang lebih selama 7 sampai dengan 8 menit lah Atau sampai kuahnya ini menyusut dan warna dari bubur mutiaranya ini berwarna bening seperti ini ya teman-teman Nah, ini Ini bubur mutiaranya sudah matang Boleh kita angkat dan kita sisihkan ya Selanjutnya kita akan membuat kuah santannya Ini 350 ml santan dari kelapa peras Boleh menggunakan santan instan jika tidak ada kelapa peras ya teman-teman Ini kekentalannya sedang Lalu kita tambahkan 1 lembar daun pandan Kemudian setengah sendok teh garam Disesuaikan saja ya garamnya Kemudian kita nyalakan api kompornya Dan kuah santan ini akan kita aduk ya Agar tidak pecah Jika kuah santannya sudah mendidih seperti ini teman-teman Boleh kita angkat Dan ini Kuah santannya siap untuk kita sajikan ya Oke Mantap sekali ya teman-teman Kuah santannya kekentalannya pas banget Nah ini dia teman-teman Bubur mutiaranya sudah jadi ya Kita kasih kuah santan Menambah cita rasa Dan ini sangat gurih ya Kuah santannya kita plating Seperti ini cantik banget Nah ini kita mau coba rasanya Bagaimana ya Dari tampilannya cantik banget Nah ini rasanya manis gurih Pasek banget ya teman-teman Teman-teman wajib coba resep ini Terima kasih sudah menonton sampai dengan selesai Sampai jumpa di resep yang selanjutnya Sampai jumpa di resep yang selanjutnya Sampai jumpa di resep yang selanjutnya Sampai jumpa di resep yang selanjutnya